lanjut kalian mau di review eh guys gue pengen nanya guys kartu-kartu ini ada mainannya nggak dijual juga nggak oleh Bandai Namco wah keren-keren kartunya kayak kartu Yu-Gi-Oh ya dijual nggak nih guys kartu-kartunya ada yang kayak bukan action figure kita bilangnya mungkin kartu-kartu buat koleksi gitu dijual nggak guys ya penasaran gue dan original gitu dijual ya Coba kita lihat di Tokopedia penasaran gue mulai di Tokopedia apakah kartu-kartu ini dijual gitu Oh sebentar gue dulu ya kartu Kamen Rider Blade Tokopedia jual kartu Kamen Rider Blade murah ada dijual guys namanya apa-apa namanya Rose ini Wax apa beneran guys dan harganya mahal sekali 180 ribu untuk sebuah kartu doang Rose namanya nih original nggak nih guys emang bener Rose tuh anjir keren banget cuy beneran dijual juga kartu-kartu Yu-Gi-Oh Kamen Rider Blade coba kita cari yang original Bandai atau apa gitu SHF SWF SWF katanya yang original waduh mahal juga nih aku jadi pengen beli guys koleksi kartunya ada yang sudah punya belum kartunya ih keren-keren banget kartu Kamen Rider Blade bisa di-scan di DX Rose card apa itu DX Rose card cocok untuk pelengkap bagi anda penggemar Kamen Rider bahan karton finishing Ausbang ditipu apa itu di-scan emang masih di-scan gitu guys terus setelah di-scan keluar jurus-jurusnya gitu coba ada lagi nggak kok harganya beda-beda ya wah ini murah nih 70 ribu nih paling murah kita beli yang ini aja kok beda kartunya bukan kayak gini bentuknya tadi kan bentuknya kayak begini kartunya tuh apa itu DX Rose card what the fuck is the X roge rose card bisken harus beli DX Rose card juga coba-coba DX Rose Oh gitu dunia permain Oh ini gue beli ini dulu anjir malabat harus beli ininya dulu guys untuk mengeluarkan jurus-jurus kartu itu bener nih asli nggak nih Oh ini pistolnya Garen Oh harus beli ini juga berarti gua gitu Iya beli di Glodok Bang Oh harus beli kartunya bener ya Oh gitu teorinya oke berarti gua beli ini 600 ribu ditambah kartunya 180 ribuan waduh hampir sejuta ya buat bisa mengeluarkan jurus-jurus Kamen Rider kita lanjutlah hmm